Intro Diceritakan umur 120 tahun 120 tahun 120 tahun Itu masih bisa jalan kaki Ke mesin Mata itu masih terang Tidak pakai kacamata Pendengaran itu normal 120 tahun Orang-orang heran Tanya Ustadz Anda ini kan umur 120 tahun Kok bisa Matanya itu jelas Tidak pakai kacamata Kok bisa Jalannya seperti orang umur 40-50 tahun Jajah melakukan Tungket Resepnya apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd Alhamdulillah Masih diberikan panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bisa menghadiri majlis yang mulia ini Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Berkat Nabi Muhammad SAW Berkat Ahlil Kisah Keluarga Nabi SAW Berkat para ulama Dan kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dunia Sampai akhirat Amin ya Rabbul Alamin Hadirin rahimakumullah Banyak diantara kita Ketika diajak Atau ada keinginan-keinginan Urusan duniawi Urusan pekerjaan Apapun yang menghasilkan uang Maka banyak dari kita ini Yang Bersegera Cepat-cepat bangkit Untuk Melaksanakan Atau Melakukan Supaya kita mendapatkan Keuntungan duniawi Itu kebanyakan dari kita seperti itu Bahkan tetapi Jika sesuatu itu berkaitan Dengan perkara Uhrawi Perkara akhirat Jika kita melaksanakan Kita akan mendapatkan Pahala Surga Allah Ridha Allah Keuntungan Akhirat Maka banyak diantara kita itu Tidak bersegera Atau menunda-nunda Seakan-akan Kalau dia tunda Dia akan mendapati Perkara akhirat tersebut Datang lagi Untuk ngajak dia Padahal belum tentu Itu akan datang lagi Kalau kita mau Menjadi orang yang Tidak pilih-pilih Tengah-tengah Kalau ada perkara yang Akan menghasilkan Keberuntungan Keuntungan Menghasilkan Harta Duniawi Ya Kita bersegera Maka seharusnya Urusan akhirat Seperti itu juga Biar Sama Atau Podobodo Dan dunia Semangat Urusan akhirat juga Semangat Tapi nyatanya Tidak seperti itu Kalau dunia Semangat Kalau akhirat Engkut sih Nanti dulu Nanti dulu Belum waktunya Kok aja Lepas Gak duit-duit Masjid Kalau sudah sakit Di rumah sakit Barunya Kel-tasbek Begitu ya Kebanyakan dari kita Seperti itu Padahal Para ulama itu Selalu berpesan Kepada kita Masalah Mubadara Bil-a'mali Saliha Bersegera Ketika ada Keinginan Untuk melakukan Amal Soleh Kalau ada Kerentak Mau Melakukan Amal Soleh Cepat-cepat Sebelum Kerentak yang Bagus itu Hilang Dan Jangan sampai Menunda-nunda Untuk melakukan Amal Soleh Karena Atas Weef Itu adalah Syahrun Sifat Yang buruk Nunda-nunda Amal Soleh Itu Sifat yang buruk Kenapa Kalau kita Terus Menunda-nunda Kapan Amalnya Menunda-nunda Untuk beramal Itu adalah Satu sifat yang Buruk Yang jelek Kenapa Karena manusia Ini Setiap Saatnya Sangat Mungkin Untuk Mendapatkan Keburukan Atau Kecelakaan Dunia Ataupun Di akhirat Setiap saat Kita ini Bisa jadi Orang Celaka Oleh karena itu Jangan Sampai Sampai Kita Menunda Amal-amal Soleh Dan ingat Syawaghil Manusia Ini banyak Sesuatu Yang bisa Menyibukkan Kita Dari Amal Soleh Itu Banyak Terutama Yang sudah Menikah Atau Berkeluarga Tapi Masjid Kocing Di Jeroma Pak Anu Pak Ini Ini Pak Sesuatu Yang menyibukkan Manusia Itu Burung Masjid Tapi Mencengah Quran Buk Anu Ayan Sesuatu Yang Menyibukkan Manusia Itu Kalau Pas Ada Kerentek Pengen Amal Soleh Cepat Cepat Berangkat Jangan Sampai Akhirnya Nanti Tidak Terlaksa Tidak Terlaksa Sehingga Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Bersabda Dalam Satu Hadith Iqtanim Khamsan Gable Khamsin Manfaatkan Dengan Sebaik-baiknya Lima Hal Sebelum Datangnya Lima Lima Hal Ini sering Kita dengar Yang Pertama Syababaka Gable Haramik Waktu Muda Manfaatkan Dengan Sebaik-baiknya Sebelum Datang Masa tua Ya Apa Memanfaatkannya Itu bagaimana Bagaimana Bisa oleh Ijazah Bisa oleh Kerjuan Gaji ini Gedi Atau bagaimana Maksudnya Nabi Ini apa Syababaka Gable Haramik Pergunakan Manfaatkan Masa muda Kamu Dengan sebaik-baiknya Untuk Mencari Ilmu Agama Memperdalam Ilmu Agama Memahami Agama Allah Tanjaran Nabi S.A.W. Juga Pergunakan Untuk Mengamalkan Ilmu Berbanyak Ibadah Masjid Ini Kalau Sholat Lima Waktu Mungkin Ada Satu Sob Atau Dua Sob Ya Insya Allah Anak Besar Berhatik Mulai Ujung Sampai Ujung Lek Sing Istiqomah Sholat Berjamaah Itu Orang Tua Bersana Putih Ambuti Tak kaget Biasa Kenapa Keinginan Syahwatnya Sudah Turun Terus Waya Bisa 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 Sudah Waktunya Masjid Syahwatnya Itu Tegangannya Sudah Turun Keinginan Duniawinya Sudah Turun Yang hebat Itu Kalau ada Pemuda Pemuda Yang Istiqomah Ke masjid Itu Yang Luar Biasa Ada 6 5 Waktunya Di masjid Tidak Pernah Lubut Aku Seumuran Dia Gitaran Aku Seumuran Dia Katoan Balbalan Aku Umuran Dia 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 Pacaran Rokokan Jagongan Pada Montoran Trek Tereka Ini Kok Di masjid Ini Ini Yang Luar Biasa Di saat Syahwatnya Itu Tinggi Tingginya Dia Bisa Menahan Kemudian Taat Kepada Allah Subhanahu Ini Yang Dibuji Sehingga Allah Menyatakan Di dalam Satu Hadis Kudsi Pemuda Yang Istiqomah Itu Menyerupai Malaikat Malaikat Yang ada Di Langit Kenapa Seakan Akan Tidak Ada Syahwat 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 Itu Tidak Ada Keinginan Untuk Perempuan Ibadat Tidak 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 Malaikat Tidak Tidak Tegangannya Memang Yang kedua Yang kedua Manfaatkan Sebaik-baiknya Waktu Sehat Kita Sebelum Datang Masa Setruk Baru Nama Sijid Tambah Nerepot Di Biar Bal Bal Sikili Biar Badminton Tidak Biar Biar Sepedanya Keliling-keliling Katoan Tidak Setruk Jauh Masjid Tidak 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 Waras Masjid Belas Masjid Itu Najis Seluruh Baru Apibadah Bagus Tapi Telat Sampai Dia Anak Masjid 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 Diangkat Masjid Waktu Sehat Dimanfaatkan Untuk Ibah Ibah Masjid Masjid Bismillah Rahman Rahim Puter-puter Quran Tidak Tidak Biar Nanti Sampai Anda Masjid Tidak TV Terus Saya Tidak Tidak Maksud Masjid Masjid Karena Itu Masjid Sehat Itu Dimanfaatkan Sebelum Datang Masjid Sampai Ada Orang Diceritakan Umur 120 Tahun 120 Tahun 120 Tahun Itu Masjid Bisa Jalan Kaki Kemes Mata Masjid Terang Tidak Pakai Kacamata Pendengaran Itu Normal 120 Tahun Orang Orang Heran Tanya Ustadz Anda Ini Kan Umur 120 Tahun Kok Bisa Matanya Jelas Tidak Pakai Kacamata Kok Bisa Jalannya Seperti Orang Umur 40 50 Tahun Jajek Tidak Tungket Kok Bisa Resepnya Apa Jamu Jalannya Muncul Resepnya Apa Katanya PE Dipraktik Mau Resepnya Katanya Satu Resepnya Apa Ini Kamu Anggota Badan Ini Yang 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 Ya Sudah Dipakai Sesuai Tujuan Pencipta Nya Itu Resep Resepnya Cuman Itu Mata Diciptakan Sama Allah Apa Tujuannya Untuk Ibadah Baca Quran Baca Kitab Melihat Wajah Orang Tua Dengan Hormat Melihat Ka'bah Melihat Wajah Orang Orang Yang Soleh Kaki Dibuat Apa Jalan Ke Masjid Jalan Ke Majlis Ilmu Untuk Menolong Orang Misalnya Dan Lain Da'wah Ngajak Orang Insya Allah Tidak Akan Penyakitan Ternyata Resepnya Cuman Satu Saat Kepada Allah Yang Ketiga Waktu Kosong Itu Dimanfaatkan Sebelum Nanti Dikasih Kesibukan Sama Allah Lagi Nyantai Anak Kuruna Ya Stay At Home Tetap Di Rumah Kosong Kapan 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 Itu Namanya Farau Sampai Dikasih Kesempatan Sama Allah Waktu Luang Ajaran Anakmu Solat Solat Berjamaah Di rumah Berarti Kena Anak Anak Yang Ngajinya Itu Apa Ibadah Kepada Allah Sebelum Nanti Datang Waktu Sibuk Sudah Datang Waktu Sibuk Sudah Ada Waktu Lagi Kumpul Sama Keluarga Sudah Ada Waktu Lagi Untuk Tadarusan Hucuk Anak Tidak Tidak Ini Sekarang Kesempatan Pikir Mati Mereka Semuanya Pasti Pikiran Yang Positif Berarti Allah Ngasih Waktu Luang Buat Buat Anak Kesempatan Ayo Dik Bojoni Panggil Enak Gini Kalau Ngaji Ustaz Telung Tahun Isha Ngaji Ini Lunggu Mahrib Mahrib Ayo Bojok Makro 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 Mendapat Keluasan Rizki Jangan Ini Suki Ya Yang penting Sampai Nolak Duit Lebih Itu Sudah Al-Rena Lebih Uang Sempatan Untuk Ibadah Kepada Allah S.W.T Jangan Sampai Kuis Fakir Baru Kepingin Sedekah Iman Ya Sekarang Saya Sudah Duk Grup Kerjaannya Sudah Uang Tidak Ada Dan Seterusnya Kepingin Sedekah Wini Rapat Masjid Masalah Patungan Tidak Melebu Nanti Loro Untuk Kolek Pembahasan Masalah Duit Tekol Ya Ais Fakir Baru Kepingin Sedekah Karena Itu Manfaatkan Kelebihan Harta Sebelum Menjadi Orang Yang Fakir Masa Hidup Manfaatkan Sebelum Datang Kematian Hadis Yang Lain Nabi S.W.T Bersabda Badiru Bil A'mali Salihah Cepat Cepat Kalian Melakukan Amal Soleh Sebelum Datang Kesibukan Perkara Perkara Yang Menyibukkan S.W.T cepat aduh ini ngomong-ngomong diruwati Ibu Jokowi, tak ada masjid tinggalkan dulu untuk pakar jadi, ngomong masjid, hilang ngomong-ngomong diruwati sholat berjamaah, sholat sunnah itikah baru mulai, ayo perlu apa ini, minyak goreng gula, hendok begini cepat kalau masalah itu, jangan sampai tertun tertun hubungan kalian dengan Allah sambung, jangan sampai putus, caranya dikasrati zikrikum lahu dengan memperbanyak, menyebut Allah berzikir kepada Allah subhanahu itu akan menyambung tali hubungan antara kita dengan Allah subhanahu sa'ala apa sih manfaat untuk menyambung tali hubungan dengan Allah itu apa manfaatnya apa sampai dua dulur sugi ini tak karuan seh tanahnya kececeran rumahnya sampai gak tinggi ini saking-saking ini disili-sili sampai sawahnya wadah gak kehitur kendaraannya sugi orang paling kaya asap pasuruan dulurnya sampai kira-kira kalau hubungan sampai dengan saudara yang kaya ini bagus nyambung kira-kira oleh omah pun tidak sampai oleh omah tidak oleh walaupun kecil di winongan tidak apa regos satu saya kejuta tidak apa-apa padahal uang 150 juta itu tidak ada harganya bagi dia karena sebab apa nyambung tali hubungannya itu nyambung sama orang kaya orang kaya pasuruan pasuruan bisa nge-kei sampai omah bagaimana kalau tali hubungan itu dengan Allah yang maha kaya ojo omah sampai kepingin ini di-kei sampai Allah caranya yang banyak zikir orang yang zikir mengingat Allah pasti diingat pasti nyambung talinya kalau sudah nyambung apapun keinginan kadang-kadang sampai jauh diperhatikan apa kurangnya seperti ini sepeda motornya mulai suprawah tidak diganti sampai berodol tidak ada yang berkata sepeda vario itu kan enak seperti itu ini hubungan manusia dengan manusia tapi bagaimana hamba dengan Allah ada harganya rumah itu di sisi Allah dunia ada harganya karena itu sambung tali hubungan dengan Allah maka semua keinginan kita akan diberikan oleh Allah hadith yang lain Nabi bersabda ni'matani magbunun fihima kathirun minannas ada dua ni'mat yang manusia ini kadang-kadang lalai terhadap ni'mat tersebut padahal itu ni'mat yang besar kadang-kadang seperti biasa lewat santai tidak berharga apa dua ni'mat itu as-sehat wal-faraw ni'mat sehat dan ni'mat waktu luang sehat alhamdul tapi biasa sehat kalau nambah shalat ya quran ya udah dicekel tasbih itu hitungan rong menit rong menit muncal rong menit muncal selain ini 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 jam rong jam tak bisa pedot jangan sampai putus mati kalau orang soleh kalau tak tasbihan mati mereka hatinya takut makanya nyekl terus kita diberi kesehatan ini ternyata gak nambah amal ini 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 ada perubahan seakan-akan nikmat sehat itu nikmat yang gak ada harganya sehat sehat apa apa ini begini kalau seluruh baru ya Allah bin sehat ya Allah binang masjid mana padahal sehat dalam masjid yang kedua wal farah nikmat waktu luang dikasih waktu luang sama Allah kayak biasa 1 jam 2 jam lewat misalnya untuk lewati kalau mbong 1 jam mari mulai ini waktu luang terbuang seakan-akan biasa kenapa dilakukan tiap hari seperti itu jadi kayak perkara yang remeh padahal ini adalah nikmat yang besar yang nanti kita akan nyesel nanti ketika mati terbuang begitu saja kesehatan dan waktu luang sehingga dikatakan maksud daripada hadith ini siapapun manusia yang diberikan kesehatan nikmat sehat nikmat waktu luang kemudian kesehatan dan waktu luangnya ini dipakai untuk lalai kepada Allah melakukan sesuatu yang melanggar syariat agama atau untuk mengumpulkan dunia urusan dunia dunia terus tangi dunia turu mimpi dunia telpon ngomong dunia mangan bahas dunia ngopi bahas dunia semuanya dunia 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 terus yang dipakai kesehatannya dia dan waktu luangnya dipakai untuk itu sehingga dia lalai tidak ada waktu untuk zikir kepada Allah tidak ada waktu untuk amal soleh tidak waktu untuk istiqamah ke masjid tidak ada tidak waktu untuk memegang Al-Quran tidak ada mereka tidak tahlilan tidak mencari Al-Quran mereka mati baru mencari Yassin itu pun tidak hafal sepokok kecap-kecap mereka makan rawan jadi kehidupannya ini lalai kemudian melanggar syariat kemudian urusan duniawi padahal yang dipakai itu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang kapan orang ini akan sadar bahwa dia itu telah lalai dengan nikmat sehat dan waktu luang kalau mati baru dia sadar ternyata besar nilainya kesehatan waktu itu ternyata besar waktu luang nikmat itu baru kerasa sekarang kaset mati kaset sudah apalagi nanti di akhirat dia melihat tetangga-tetangganya yang ahli masjid ahli quran dan lain-lain derajatnya tinggi-tinggi dia tidak jelas keadaannya baru dia merasa bahwa dia telah tertipu dengan nikmat sehat dan nikmat waktu luang sehingga sayyidah sayyidah alih bin abi talib karam allahu wajah menyatakan anna suniamun fa'idha matu inda baru manusia ini sing melek ini melek 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 ini kan niyam seperti orang tidur seperti orang merem tidak tahu tujuan uang turun kemudian ngelindur ya nah tidak ada tujuan tidak ada sepertinya melaku jadi menung soal sekarang ini seperti orang itu orang ngelindur ngonton melek tapi ngelindur arahnya kemana tidak tahu dia ini tidak tahu arah kehidupan dia lupa dengan akhiratnya senang dia doleh tunyo doleh duit lalai kepada Allah meninggalkan dikir tidak amal soleh tidak jelas seperti orang ngelindur kalau mereka sudah dipendam di tanah cinta bahu baru sadar aduh di indi aduh bisa dari dunia bujar apa ini tanggung jawab sekarang amal kamu di atas dunia apa dibalas oleh Allah SWT sesuai amal kamu di atas dunia baru sadar ketika dipendam dan sangat benar ini yang di ucapkan Seina Ali orang yang melek-melek sekarang ini seperti orang yang ngelindur yang tidur enggak habis dipendam sadar tangi lu meledak tertipu saya ini lu meledak dunia ini tidak bernilai kalau sudah mati lu ternyata kesehatan saya itu saya pakai untuk sesuatu yang sia-sia waktu luang saya itu terbuang sia-sia terus balik ke mana memikir film hati itu tidak bisa mati mati urusanku sama Allah nanti kalau tidak sholat subuh yang rasanya azabnya kalau ganggu orang rasanya yang rasanya azab kalau senang dengan orang yang rasanya azabnya kalau tidak patuh sama Nabi Muhammad terbaliknya kalau anda ahli masjid ahli Quran ahli zikir ahli majlis ilmu senang pada ulama cinta terhadap ulama ingin dikumpulkan bersama ulama maka anda akan mendapatkan kuburan anda itu kebunan surga ya kebunan surga makanya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dipanjangkan umur tapi dalam ketaatan kepada Allah subhanahu ta'ala mudah-mudahan sisa umur ini dijaga dari segala bentuk maksiat mudah-mudahan ketika datang kematian mati dalam keadaan khusnul khawatimah dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa sallam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih